Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, aluminya sudah tersebar di Asia, seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei, Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di dalatan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tandung Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Kreatifan setiap hari Sabtu pagi. Bungunya sedang banyak menginspirasi ribuan pembacaan dan aluminya. Dari mulai di Saber Awareness, The Heart of Saber Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan One Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semua hati luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Kopsin Yusuf, Makoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersyukur kepada Allah, sekarang bertemu dengan bapak-ibu sekalian. Yang kelihatannya ini auranya orang kasihan, semoga auranya bukan orang kasihan, Karena COVID-19 ini COVID-19 ini banyak orang yang Orangnya orang kasihan Orang kasihan itu Di dalam perusahaan itu ada dua Pertama, purmi Purmi itu memalas Jadi orang paling menderita di dunia ini Kemudian kedua, dia agresif Agresif itu mudah marah Jadi ada banyak Bukan hanya guru Banyak orang-orang yang kelihatannya Dia takmi Padahal dia bahagia Tapi kemudian bahagia itu bersarap Maka buku saya Yang buku ini Buku yang sebelah sini April 2020 Saya siapkan buku Memang bukan kebetulan Di dunia bahagia tanpa sarap Dan ternyata bahagia tulang imun yang terkuat Menghadapi COVID-19 Teman-teman luar biasa Terutama dong Jadi bahagia aja Tidak usah banyak sarap Karena semakin kita modern Semakin banyak sarap Coba punya mobil Nah kalau punya mobil gimana? Jadi tidak bahagia Saya Tadi tidak ada profil Saya itu Belum lama ini Saya baru lepas Amalan saya Sebagai ketua alumni FITK UIN Jakarta Kapol Rasul Mutabir Dan sekarang Sedang diprepare Untuk menjadi ketua alu di UIN Tapi saya belum Ia akan dulu Untuk prepare Apa namanya Keputus Luh Maju Dan sebagainya Waktu saya kuliah di UIN Jakarta Saya adalah Margot di masjid Dan bukan setahun Empat tahun Jadi kalau nanti Ketemu dengan guru saya Sekarang jadi Imam besar mesin disiklah Prof. Nasr Dan rumah Beliau adalah Bukan hanya guru Termasuk mentor saya Karena dikit-dikit Panggil saya Nakko Terumah Ngasuk anak Saya ngasuk anak dia Ya Nakko cuci mobil Saya cuci mobil dia Pokoknya Apapun disitu Saya selalu Auranya Aurakasi Nggak pernah kelihatan Aurakasi ya Karena ada Teman-teman Office Boy Di mesin itu Yang auranya Aurakasi ya Kalau datang itu Ngebel walaupun Berapa Nggak Nggak Banyak Kelihatan paling Lelah sekali Ya Saya Sebelum Petumur Seperti Saya datang Jam Setengah tujuh sudah Setengah tujuh sudah Saya Persekolah Mesin Atul Lalu Sehingga Kemudian Teman-teman Yang datang Eh Enak dong Udah Nggak Apa-apa Lagi Dengan Ngopi Boleh Tapi Sekarang Saya datang Kami Sibatullah Orang Itu Mas Diri Bertugas Kebersihan Teman-teman Jadi Kita Nggak Cukup Bekerja Sebatas Tau Yawal Kita Bekerja Lebih Dari Itu Saya menyebutnya Guru itu Memang Kita Bekerja Ada Empat Level Ada Bekerja Tentang Hobi Kalau Saya Hobi Matematika Ya Saya Senang Ditugasi Bukan Matematika Ya Senang Jadinya Karena Hobi Bekerja Profesional Nah Kalau Sudah Profesional Anda Sudah 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 Dua Karakter Namanya CV C Carakter V Values Adalah Nilai Nah Kalau Sudah Sudah Punya Profesional Nilai Kita Berubah Ya Akan Berharga Ya Saya Kalau Sekolah Saya Bila BK Ya Kalau BUMN Harus Baya Mahal Saya Pertamina Itu Baya Program Pertamina 9.000 USD Sekarang Berikan Hapir 80-90 Juta Tapi Kalau Sekolah Kita Gratis Ya Yang Buat Saya Pertama Saya Seorang Guru Yang Kedua Ini Sesuatu Yang Berharga Ya Karena Banyak Sekolah Sekolah Hebat Kadang-kadang Terbentur Oleh Beberapa Hal Salah Satu Mindset Heart Soul Set Ya Teman-teman Hebat Jadi Di Pertamina Pembicara Yang Pengurian Pendidikan Saya Dan Rata-rata Mereka Selalu Pakai Penibuan Negeri Seven Habits Training Dan Sebagaini Padahal Saya Adalah Marboni Hidup Yang Saya Mengubah Hidup Saya Ketika Memiliki Yang Namanya Ilmu Islas Islas Itulah Yang Menjadi Rumus Di dalam Buku Saya Yang Kemudian Dipakai Oleh Slogan Pertamina Mulai Dari Nol Jadi Kalau Teman-teman Datang Pertamina Kalimatnya Apa Of Zero The Power Of Zero Kadang-kadang Itu Allah Mengelolkan Kita Baga 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 Sampai Kita Mengatakan Sampai Kita Sudah Mengatakan La Faulah La 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 Coba Dia Covid Ini Sebenarnya Biar Anda Menemukan Zero Tapi Kalau Kita Menemukan Zero Kita Masih Punya Sifat Yang Sama Tempram Yang Sama Wat Yang Sama Karakter Yang Sama Habit Yang Sama Gak Ada Perubahan Apapun Tapi Covid Ini Harusnya Kita Menemukan Yang Namanya Satu Menit Dimana Kita Harus Men-change Yang Tadi Mungkin Hafal Seberapa Transformasi Yang Tadi Mungkin Kalau Baca Buku Ya Baca Buku Ya Betul Ya Baca Buku Ya Ada Banyak Orang Kemudian Covid Ini Ya Belum Buku Kecuali Fisik Ya Semakin Ada Ubannya Semakin Pertama Keriput Tapi Ilmu Awasan Pengetahuan Masih Tetap Sama Ya Di depan Anak Sering Awalnya Awal Kasian Betul Ya Ketika Bukan Gerbang Rumah Wajah Cemerut Wajah Murung Wajah Wajah Bete Orang Anak Mengatakan Ayah Tidak Masalah Ya Dan Itu Tanpa Dirasakan Ya Akan Berdampak Kepada 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 Jadi Sahabat Sahabat Yang Luar Saya Beruntung Bersyukur Karena Waktunya Tepat Tidak Ada Namanya Kebetulan Tim saya Tiba-tiba Menghubungi Kemudian Dia Oke Aja Kalau Kita Baru Ketemu Ya Pertama Kali Baru Ketemu Ya Jadi Covid Ini Saya Ada Kelas Setiap Kemis Sudah Ada 23 Kelas Kelas Yang Berbayar Kemis Kemudian Yang Kelas Per Orang Satu Sengah Juta Sudah Angkatan Empat Tapi Kalau Di luar Covid Kita Buat Kelas Di Satika Selipi Sudah Angkatan 84 Ya 84 Kelas Ada Krista Yanti Almar Uji Ada Pengusaha Ada Ayudhya Pasah Dan Sebagi Nah Kenapa Kita Juga Butuh Dijari Sebagai Biasa Di Ular Sekalian Semoga Kita Berkah Biar Nanti Jari Rumah Sadran Juga Bisa Di Influence Sini Apakah YB PLN YB BRI Bisa Support Apakah Biasa Suanya Dan Sebagainya Karena Seteru Sini Kita Konsultan Di PLN Kalian Ada Jaya Sander Turmal Yang Sibes Buat Mahasiswa Buat Guru Buat Macem S2 Dan Sebagainya Dan Semoga Tidak Akhir Menjadi Awal Dari Pertemuan Kita Amin Tidak 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 boleh awal kasihan ya mau cicilan apapun dibawang dulu ya pokoknya apapun yang selama ini menggendom kita dibawang dulu selama dua jam ini kemudian yang berikutnya saya meminta tepuk tangan tepuk tangannya lumayan keras sampai tangan kita lumayan ya panas melawan rasa malas yang berlebihan ya malas sholat malam malas sedekah malas berbagi pokoknya kita pukul kelapa tangan kita yang yang berikutnya kita harus mendoakan teman kita sebelah kanan sambil tersenyum rototin sebelah kanannya dan sebelah kiri ya jadi kalau sebelah kiri masih pokok rototin Pak tepuk pesan sebelah saya tepuk rototin juga boleh ya mudah kali ada makhluk lain juga mengikut setelah ya siap-siap ya itu ketiga ya aku juga yang luar biasa satu dua dan tiga terima kasih 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 semuanya gila semuanya tapi bukan gila stress ini gila jadi yang pertama kalau pengen jadi di atas rata-rata kita harus biar karena Allah kasih waktu sama sehari 24 jam bedanya ada yang membuang waktu dengan baik dan menggunakan waktu dengan baik ada teman saya kalau pulang majar sebelum covid ya nonton tv sampai kadang-kadang tv nonton dia sehari, dua hari, tiga hari sampai melewati dalam research saya 21 hari kalau sudah 21 hari akan menjadi new habit kalau sudah diulang lagi 3 bulan akan menjadi new character kalau sudah karakter sekarang menjadi nasib teman-teman luar biasa jadi habit dimulai 21 hari dan research buku saya ini juga diambil dalam Al-Quran Allah berfirman ini kata Allah tidak hanya yakin tapi mereka juga yang istiqomah istiqomah itu minimal 21 hari minimal yang terbaik kalau di islam arba'in 40 hari makanya haji 40 hari pesantren 40 hari tapi apakah orang sudah 40 hari kemudian pulang ke Indonesia akan seperti di haji tadi belum tentu juga betul ya karena lingkungan keadaan tapi mereka punya bekas agama menjadi punya asa punya bekas punya momentum ketika mau berbuat sesuatu mahlukah pernah ke sana mahlukah itu menjadi sebuah menjaga ya matematik luar biasa jadi pertama dia ada check masing-masing ada gak waktu yang anda buang tanpa sada setiap hari 1 jam 2 jam ada tiap hari orang selalu nonton youtube bisa 2 jam ada yang nonton nonton 3 jam betul ya ada yang ada yang gak jelas buling-buling kan bisa dibaca lihat buling sana buling sini lagi kerja di rumah buling lagi buling lagi saya dulu adalah orang yang membawa waktu dan baik ketika menjadi asisian dosen psikologi di UIN Jakarta dan Jeparamania jadi area sebenarnya sudah gak baru hal baru karena dulu saya ngajar di Paramalina sebelah di Pacoran kemudian kegiatan juga sering di sebelah di Bidakar dan sebagainya dan teman-teman luar biasa karena ngajar saya jam 11 siang maka saya gak punya kegiatan lain kontrakkan sebelah kampus apalagi melalui bisnis multi level kata mentor saya kalau orang sukses bisa bangun mesin bangun rumah termasuk bangun siang betul ya jadi gak usah ngejar-ngejar bis santai aja santai ya akhirnya bangun siap dihidup lagi dihidup lagi setahun datang sampai empat tahun kemudian lama-lama Nurani saya protes kayaknya bukan kamu akhirnya saya buka Al-Quran dan ada surat walasser demi waktu kamu lah orang paling rugi langsung saya cari dimana rugi saya ternyata setiap hari buang empat jam ya apa yang saya lakukan besoknya setiap hari subuh saya jogging sebentar kemudian ambil laptop dan nulis satu jam buku setiap hari 21 hari lewat mau ngoblen mau manduk saya paksa 21 hari kemudian setelah 21 hari 3 bulan setahun berikutnya di Gramedia yang muncul buku pertama saya di Resensi di Kompas dan sebagainya sekarang sudah 11 buku dan nasibu berubah benar-benar maka change your habit change your life habit apa yang anda rubah teman-teman yang biasanya disapa sekarang apa menyapa ditraktir dilayangi melayani yang biasanya menjadi ditelepon menelpon coba ada banyak menelpon teman SD SMP kuliah teman yang ketemu karena kesempatan kita kemudian membangun network yang tak terbatas tapi kalau sudah covid temannya 6L tau 6L lu lagi temannya ini lagi ini lagi ini lagi ada berteman dengan nakos terutama dengan komunitas saya di bagian belahan Indonesia Hongkong di Mesir di Qatar sebagainya maka kita seminar pertama kali di Dubai dan juga di Adriana di planning sejak tahun ini jadi networking penting kita mesti menambah networking bahkan kata-kata kalau kita mempunyai networking anda tidak bisa walking networking maka networking itu salah satu cara kita mulai ubah di menjadi mer kalau anda minta kartu nama ke orang begitu orang mau kasih tapi kalau tinggal yang kasih duluan orang juga kasih betul ya nah saya lihat teman di serpong orang ini kalau keluar komplek dia buka jenderal mobilnya kemudian dia sapa tetanggan-tetangganya pagi om pagi mas pagi pagi tante mobil sudah keluar kemudian orang masih ngomongin semoga sukses ternyata rezeki sukses karena doang maka pernah dia duga ya sementara ada teman saya guru monorail itu naik motor kareking siap-siap orang tanya motor orang bilang miskin sombong jadi ternyata ucapan-ucapan tetanggan menjadi the collective of energy energy collective teman-teman luar biasa ketinggian kita sopan kepada tetangga sopan kepada keluarga sopan kepada orang lain orang mendorong kita kalau kita tidak di sini itu yang kemudian menjadi rezeki yang mengenai sila ekstasi betul ya teman-teman luar biasa terutama sahabat-sahabat yang saya ini secara rasio tidak masuk seperti ini saya selamat pulih itu tidak diuronisasi tidak juga karena saya pada suara langsung saya buka lapang buka meja sepatu betulnya dan dari jam 1 siang sampai 9 malam di mesin jadi Pak Nazar mengatakan kamu itu kayak buku raerah kalau buku raerah nyusun hadis kamu nyusun buku buku saya lebih baik daripada guru saya guru saya Prof Nazar 3 buku saya sudah 11 buku jadi kamu itu kayak buku dan tian-tian salah satu yang waktu kamu masih tidur di emberan mesjid kenapa bapak aja kamu jadi teman-tian semen-semen mesjid karena kamu selalu gak pernah kelihatannya sedih kelihatan kelihatan kayak komplain posisi lo apapun selalu happy dan sekarang saya dikemenang gitu dari mulai diri JMP Mas Haji diri JMP ya inspektora sebagainya kalau pas dibuilding ya lo udah ngakoy ya kadang-kadang jadi bagaimana bayarnya pakai JPL atau apa ya kalau gak usah bayar ya gak usah bayar makanya gak gratis aja dan itu menjadi momentum persahabatan saya maka teman saya sekarang ini jadi direktur kontra ini Pak Waryono itu dari dari wakil rektor Wyn Yogyak jadi direktur kontra ini pemenang pusat ya teman-teman luar biasa jadi sahabat-sahabatnya yang kulit ya pertama giannya apa tadi gian jadi orang gian dan orang malas itu memang membeda rezekinya baik rezeki uang rezeki persahabatan dan sebagainya nah yang kedua adalah inovasi kalau gak ada inovasi tenggelam gak usah bicara yayasan gak usah bicara sekolah gak usah bicara perusahaan dari Indonesia perusahaan internasional juga bisa tenggelam mungkin sebagi tanda dulu selalu pakai handphone namanya Nokia betul gak? iya Nokia terbanyak gak sih Nokia hari ini bisa collab Nokia itu punya handphone yang paling mahal namanya komunikator betul ya? yang tebal berat kalau dikejar anjing bisa kita lempar betul ya? Nokia ketika dia merasa ya merasa oke ditinggal oleh Blackberry satu tahun aja Nokia di nomor Blackberry tenggelam Nokia sekarang menjual Android cuman liat antara masing-masing yang ada pakai-pakaian sebagian pakai merek iPhone Jawa betul ya OPPO betul ya? Vivo ya dari Jawa dari Jawa ya ini liat ya ini jadi gak teman-teman luar biasa ya jadi bisnis hebat itu aja kalau gak ada inovasi tenggelam dulu di daerah sini orang kalau mau nelfon ada namanya Warpel dan Fax gelap? saya ingin tanya masih ada gak? gak ada dulu kalau mau nelfon itu masih ngantri di KPU tersebut itu yang punya adalah BUM yang bernama Telkom bukan abang-abang Telkom tapi ketika Telkom gak ada inovasi masuklah yang namanya Asia ketika Asia membuat iklan di TV suatu hari ada orang meninggal dimakamin dan ada suara mengajir dalam kubur dan kemudian dibongkar ternyata ada HP penggali kubur jatuh iklan yang lucu HP Asia Hidayah ini iklan bener ya karena iklan inovasi Asia hari ini ada-ada memasang Telkom disini maaf sudah penuh jari nyanyi betul kosong nih gak ada lagi tapi ada Asia Indonesia langsung saya pasang jadi peluang lebih Asia sama dengan yang namanya Indonesia selalu pakai parabola sayangnya apa next media next media bawa potraka juga gak masalah betul ya jadi teman-teman luar biasa inovasi dan inovasi ini suasana online ini terbuka lebar jadi sayang kalau COVID ini diberikan kesempatan yang berharga kita naiknya gak jebak teman-teman luar biasa online ini beragam karena bisa belajar dari berbagai seminar gratis setiap hari ada di youtube ya termasuk saya itu nah di malam kita ada training gratis juga kalau ikut ya jam 8 malam dia tentang preview dari buku 21 days yang free ya anda bisa tanya ke WK dan itu hanya 100 orang anda ikut dan belajar tentang 21 hari belajar dari sikoman teman-teman luar biasa inovasi ini harus kita salah satu yang harus kita hati juga adalah ya kita punya kebiasaan untuk mulai membaca buku karena banyak guru-guru sekarang kan ada yang diajarkan itu-itu lagi dia akhirnya sudah berasa hafal guru saya profesor ya komor hidayat mengatakan kalau kamu gak gak mau lagi belajar berhentilah mengajar karena yang kamu ajarkan itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi ya mungkin kalau sisunya kamu sudah punya masa depan yang keluar dia akan protes itu lagi itu lagi sekarang saya juga itu lagi anak-anak sudah hafal materi itu dapat ya ada tantangan teman-teman tapi tiap hari saya film saya selalu tertantang nanti siang saya sepuluh di BNN materinya berbeda tentang covid yes narkoba no maka saya mesti mencari materi yang berhubungan dengan itu narkoba dan sebagainya jadi ada tantangan tantangan baru dan inilah hal yang harus kita jadikan sebagai motivasi teman-teman hebat inovasi walaupun sedang inovasi itu gak ada yang mudah ada yang kita ganteng betul ya sesuatu yang baru itu gak ada yang mudah butuh latihan butuh proses dan minimal dilatih selama berapa hari 21 hari kemudian L nya adalah luwes 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 ini tadi ada dua aura satu aura apa kasih dua aura apa ini contoh ya waktu saya kuliah dan saya tulis dalam novel saya my name is Nafoy saya ada novel cover nanti semoga dimiliki di yayasan biar dibaca oleh siswa-siswa nanti ya biar mereka punya motivasi melebihi Nafoy amin ya waktu saya kuliah itu karena di masjid di dapat tempat tinggal tapi gak dapat gaji kadang-kadang akhirnya di sini puasa puasanya itu bukan dari seneng kemis tapi seneng puasa selasa puasa lebih karena the power of kepepetin karena gak ada makanan mendingan apa puasa tapi dulu saya kurus sebarangnya seperti hari ini karena kelihatan kelihatan kurus ke media panjang gak beli selana panjang gak beli terus kalau ke kampus yang paham ciputan atau alumni yang sama masjid itu seberang kampus maka seni berang kampus saya pasang aja muka bahagia sambil saya salami eh apa kabar tos teman saya banyak orang berkawi pada lomong aja enak lu rumahnya enak paham di mesin ajak waduh ramah dia tadi makan nasi hidup ya ya ajak-ajak waduh mas nih dikutama orang tua sama nongkak gitu aduh lu biar paham siap adakah malam juga enak padang waduh buah nih rumah sana ayo dong ajak ajak gue lu udah berjabat gue kayak lu deh gak menjaga itu ada sepatu enak aja enak banget enak 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 saya menjadi the energy the real energy akan terkumpul ke alam semesta alam semesta mengumpulkan dan menjadi sebuah peristiwa kebetulan yang ternyata gak kebetulan dan saya bilang jadi perbayang oleh kita ketika ada ngobrol dengan saudara ada teman gimana ya majar di ya apa yayasan ya sudah ya sudah ya ketika ada auranya apa-apa kasih yang akan jadi energi berpasang di mana alhamdulillah luar biasa ya saya punya teman guru dengan gaji yang biasa bahkan oke minus saya tes satu guru saya gimana alhamdulillah sudah bisa ngasih adik 50 ribu jadi anda memilih narasi kalimat untuk orang lain dengan pemerintahan energi di masa dan yang bilang alhamdulillah 50 ribu perbulan sudah 3 hari jadi saya menentukan masa kemudian yang tadi bilang ya yang bilang itu sekarang jadi bukan usaha dirupok tapi pas covid jadi sudah jatuh jadi hati-hati dengan narasi ucapan yang anda keluarkan karena ucapan kita 50% mewakili 100% pikiran anda jadi kalau kita ngomong yang melunya banyak di dalamnya lebih busuk kalau kita ngomong yang positif otaknya juga bersih karena orang yang biasa melu apapun dia melukan lihat matahari panas panas dan bulan kurang terang dan hujan terasa apapun komplen terus jalan becek jalan halus orang yang selalu komplen mau berapapun dia punya kehasilan dia masih kurang dan ini sudah saya lihat ada teman saya punya gaji 100 juta per bulan tetap aja komplen dia bilang coba senang kayak petani itu makan lebih gitu sawah bisa makan enak kalau saya sebelum makan minum obat takut inilah takut inilah sudah gaji besar masih komplen dia bilang enakan orang di kampung makan banyak ada suara ada hati betul ya saya kalau makan milih-milih boleh gak ya boleh jadi ketodok-dok boleh tidak boleh 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 tidak tepe doang jadi kata dia enakan orang kampung makan itu boleh orang yang tidak bersyukur tidak pernah dapat nikmat maka di dalam buku saya kalau anda ingin bahagia ada namanya rumus su-tenic su-nya syukuri t-nya terima n-nya nikmati jadi nikmat itu kalau kita pertama kesyukuri dulu kemudian kita terima dulu ya kemudian baru kita bisa menikmati tapi kalau gak bersyukur nikmat itu masih jauh teman-teman luar biasa ya syukurnya tadi syukurnya terima nikmatinya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih